Hai Sobat Info Anak merupakan anugerah terindah dan juga harapan yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua Seorang anak tentunya akan diajarkan berbagai hal untuk menjadi orang yang membanggakan orang tua mereka Namun dalam mengajarkan dan juga mendidik anak tentunya bukan merupakan perkara yang mudah Karena setiap anak juga memiliki perbedaan karakter dan kepribadian Oleh karena itu, para orang tua harus mengenali kepribadian anaknya dengan baik sejak kini Berikut ini terdapat 4 tipe kepribadian menurut Florence Littier dalam Personality Plus for Parents Simak informasinya di video kali ini ya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Pertama, Sang Winis Anak dengan kepribadian yang satu ini merupakan anak yang enerjik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun Dan juga suka memotivasi orang lain Para Sang Winis memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, kasih sayang, dukungan dan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka Anak dengan tipe Sang Winis juga biasanya akan memulai pembicaraan Bersifat optimis dan dapat dengan mudah berteman dengan siapapun Namun mereka biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitas Emosional dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka Kedua, Koleris Anak dengan kepribadian yang satu ini memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat Anak berkepribadian koleris cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya Biasanya, anak koleris juga menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sulit sekalipun Kedisiplinan dan kemampuan mereka untuk tetap fokus terhadap suatu hal Membuat dirinya berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik Namun, hal tersebut juga dapat menyebabkan diri mereka menjadi workholic, keras kepala dan tidak peka terhadap perasaan orang lain Ketiga, Melonkolis Anak dengan kepribadian yang satu ini adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis Sikap perfeksionisnya membuat sang anak mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu Namun tak jarang, hal tersebut juga membuat mereka menjadi pesimis, kritis, dan sering kecewa Jika hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan Anak dengan tipe kepribadian melakonis cenderung membutuhkan kepekaan dan juga dukungan dari orang lain Mereka juga biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka bertindak, menulis, atau membicarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka Keempat, Plagmatis Anak dengan kepribadian yang satu ini biasanya memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak kiam, tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat banyak orang Dan mampu menyimbangkan diri mereka sendiri Bagi orang lain, anak dengan tipe plagmatis terlihat lebih lambat Namun hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain Melainkan, namun ini justru karena memiliki penguasaan diri yang baik dan awas terhadap lingkungan sekitarnya Mereka bahkan mampu mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat Pada dasarnya, anak dengan tipe ini tidak menyukai risiko dan tantangan Mereka juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan Walaupun mereka cenderung menghindari masalah yang dapat membebankan diri mereka Tetapi, mereka dapat menyelesaikan tugas di bawah tekanan Anak dengan tipe ini juga merupakan individu yang setia Serta selalu berusaha menghormati keluarga mereka dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan Nah, jadi dari keempat tipe kepribadian tersebut Sebenarnya tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya Seorang anak akan tetap memiliki sikap-sikap yang ada Dalam semua tipe kepribadian yang tadi Hanya saja akan terdapat salah satu tipe kepribadian yang sifatnya lebih dominan dalam diri sang anak Beragam manfaat dapat diperoleh dengan mengetahui tipe kepribadian apa Yang menjadi dominan dalam diri sang anak Misalnya, kita jadi dapat menentukan cara mendidik anak dengan tepat Sesuai dengan tipe kepribadian dominannya Membangun pendidikan berkarakter yang lebih baik kepada sang anak Menemukan solusi tepat ketika sang anak memiliki sesuatu permasalahan Menggali potensi yang dimiliki anak Dan memudahkan proses komunikasi antara orang tua dan anak Jika orang tua dapat memahami dan mendampingi anak-anaknya Dengan pola asuh yang sesuai dengan kepribadian dominannya Maka hubungan antara orang tua dan anak dapat lebih harmonis Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat ya Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye